di sahabat ekbanten ini makamnya tuh hanya sendirian cukup terawat dan seperti ini bangunannya ya ini di di tengah perkampungan ini kalau sekirah kalau kita nggak tahu ini ini adalah rumah ternyata ini adalah makam ya Nah ayo ke Banten bagi orang-orang yang tidak tahu Banten pengen kemana aja bisa menjadi bahan rujukan ya Insyaallah bermanfaat gitu ya mudah-mudahan dengan selalu diseteluaskan oleh rekan-rekan jangan lupa like subscribe comment and share ya Ayo ke Banten hajar terus bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan liman syarafa nabil mustafa wa bilisan al-arubi asafa amabadu wa lallahu ta'ala fi kitabil karim a'udzubillah inna syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim wala ta'kulu lima yuqtalu fisa jililahi amwad bal-akhya'u wa lakila tashkurun sahabat ayo ke Banten puji syukur kita banyakkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah berjumpa lagi bersama kita kami dan guru kami semoga semuanya selalu diberikan dan keberikan hari ini alhamdulillah kita sedang berada di daerah kerangkutu Kabupaten Serang untuk meliput makam yang ada di di pelataran masjid ini itu makam Yayi Wali Qasim seperti apa sejarah dan keunikannya lagi terus Haji sampai keliwat Ayo ke Banten hajar terus ada makam yang wali Allah yang barangkali kalau disebut miris mir karena letaknya di sebelah emperan masjid ya beliau yang di tengah perkampungan juga beliau bernama buyut Qasim ya oleh karena itu ikuti terus perjalanan kami dalam liputan buyut ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua nah ini masjid ya masjidnya seperti ini ini masjid mungkin bukan masjid kuno lah ya ya tapi mungkin di rehab mungkin ya masih lama tetap masih kuno juga ya seperti ini terlihat dari ornamen-ornamennya ini masjidnya ini dua lantai dua lantai ya ini tampak belakang dan tampak depannya tuh sebelah sana ya nah ini katanya posisi makamnya tuh di belakang masjid ini ya seperti ini perjalanannya oke sahabat Ayo ke Banten di sini kepotongan ada Ibu Hajah Suci ya kenapa nanti ada Ibu Hajah Suci ya beliau adalah asli penduduk keramat wadu ya Alhamdulillah boleh diwawancara beliau itu gimana itu sejarahnya tahu sedikit sejarahnya mah nah ini sih ya cuma sejarah-sejarah yang tahu mungkin orang itu ya orang banyak yang datang ya ke sini ya banyak-banyak yang enggak dianggap ini aja lah wali-wali ini semenjak saya kecil juga udah udah ada ya apalagi kalau lebaran gitu ya ke sini ya kalau lebaran ya biasa cuma malam-malam Jumat kalau ingin biasa di di apa dipakai tempat untuk bacakan dah kalau ada ini kalau ada ada syukuran orang-orang ya gitu ya ada yang punya ya oke jadi sahabat Ayo ke Banten kita langsung aja ke lokasi kita liput langsung seperti apa makannya wali Allah khusus sahabat Ayo ke Banten hajar terus Oh jadi ini di dalam rumah nah ini yang barangkali sudah lama berada di sini beliau ya kata-kata penduduk di sini ini sudah lama ya di sini banyak penjarah-penjarah ya dari luar keramat wadu kemudian ya dari di seheran dan sekitarnya Oke selanjutnya kita masuk ke dalam untuk bertawah Allah 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 Alhamdulillah, Al-Fatiha. Alhamdulillah, Al-Fatiha. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.